Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial cara melakukan revisi Pemuktahiran KPA atau PUK Di aplikasi sakti tahun anggaran 2023 Langsung saja coba kita praktikan caranya teman-teman Sebenarnya untuk masalah revisi ini Sudah kami sampaikan di tahun anggaran yang lalu Tahun 2022 Di sini kami coba mengulangi kembali saja teman-teman Di sini ada 10 kuin yang tidak boleh dilakukan Untuk kewenangan revisi KPA atau Pemuktahiran KPA ini Silahkan dibaca kuin-kuinnya yang tidak boleh dilakukan Intinya teman-teman secara umum Silahkan lakukan revisi atau pergeseran Sesuai dengan kewenangan KPA tadi Atau kaedah yang berlaku pada PUK Asal jangan mengubah digital stream Diis mengubah halaman 4 DIPA Dan mengubah halaman 3 DIPA Untuk inti secara umum teman-teman Yang lainnya silahkan dibaca yang 10 kuin ini Di sini kami langsung coba ke langkah pengerjaan saja Langkah singkatnya Tentunya yang pertama kita login dengan user operator hangganan Pertama membuat status histori usulan revisi Satger Jadi yang dipilih nanti usulan revisi DIPA teman-teman Pertama membuat status histori usulan revisi Kita buka Kita langsung coba Pengaktikan di aplikasi saktinya Dengan user pengatur anggaran Tahun anggaran 2023 Menu pengangganan Utility Memilih status histori Kita pilih di sini teman-teman Usulan revisi DIPA Pastikan untuk histori awalnya Di sini sudah histori yang Terakhir teman-teman Yang sudah sah Yang sudah masuk revisinya Di sini histori awal kami revisi ke 0 Untuk membuat histori yang baru Kita pilih usulan revisi DIPA Sekali lagi pilihannya usulan revisi DIPA Tinggal di klik Tinggal klik iya Termatis akan terbentuk Usulan DIPA ngevisi ke 1 Karena histori awalnya tadi 0 Ini bisa di oke teman-teman Tinggal oke Langkah selanjutnya Coba kita cek terbidu di is awalnya Pastikan sama dengan PDI petikan DIPA Yang sudah terbit Monitoring untuk mengecek Di is Digital Steam Nanti silahkan dilihat Teman-teman di isnya di sini Apakah sama dengan Pertikan DIPA Terakhir yang sudah terbit Oke itu yang kedua Yang ketiga Sebelum melakukan revisi Penggisirkan akun Alangkah baiknya Kita catat Kita ingat halaman 3 DIPA Kita screenshot Nanti jika berubah Waktu melakukan penggisiran Terni PC bisa disamakan kembali Karena syaratnya tadi Tidak boleh Mengubah halaman 3 DIPA Jadi langkah baiknya Semua melakukan penggisiran Terni PC kita catat terlebih dahulu Kita screenshot Di sini tergantung kegiatannya Jika lebih dari 1 Silahkan dipilih Dipilih Kita buka Rencana pendankan awalnya Ini teman-teman Jangan sampai mengubah Nanti Rencana pendankan awalnya Ini Halaman 3 Nya Sini screenshot saja teman-teman Seperti ini Kita simpan di Word saja teman-teman Kita tutup Ada satu lagi kegiatan Yang dana bus Nanti tergantung Di satkan masing-masing Berapa kegiatan Yang ada di DIPA Oke Intinya nanti Jangan sampai Mengubah Bisa ditanding Nanti di-check Teman-teman Sebelum melakukan pengajuan Terni PC DIPA Ini kita tutup saja Teman-teman Oke Langkah selanjutnya Setelah di catat tadi Halaman 3 DIPA Lakukan Perkisikan seperti biasa Sesuai Koinan KPA tadi Atau kaedah POK Menu penganggangan ROH Belanja Ngedesain ROH Belanja Ngedesain Pastikan Pastikan disini Usulannya Usulannya sesuai Yang kita Buat tadi Usulan DIPA Ke-1 Tampai PC DIPA Ke-1 Pilih Start Pilih Start Akun Akun ini Berubah Kami ganti dengan Akun belanja Barang operasional Al-Lainnya 52119 Yang kembetil Oke Teman-teman Lagunya Jangan sampai Mengubah Kita simpan Itu saja Yang kami Mengubah Oke Selesai Teman-teman Sebelum Paredasi Data Belanja Disini Coba kita Cik Tunggu dulu NPD Bulanan Halaman 3 DIPA Apakah Ada Mengalami Pengubahan Jika Mengalami Pengubahan Silahkan Disamakan Dengan Yang kita Sengsut Di awal Tadi Samakan Dengan Disini Jika Mengalami Pengubahan Akibat Pergeseran Tadi Kita Buka Yang kita Geser Yang ini Sali Teman-teman Jadi Kami Buka Yang Kegiatan Yang Geser Sini Merah Teman-teman 73 760 Kita Coba Buka Oke Ini Merah Teman-teman 80 Jutanya Kita Hapus Jadi Ada Pengubahan Silahkan Nanti Disamakan Dengan Yang kita Sengsut Di awal Tadi Yang Mana Yang kita Sengsut Tadi Kegiatannya Kita Ambil Kita Masukkan Kesini Teman-teman Angkanya 61457 Intinya Teman-teman Sama Dengan Halaman Tiga Tiga Awal Tadi Tidak Sama Nanti Tertolak Oleh Sistem 61733 Oke Oke Disini Sama Teman-teman Terakhir Disini 61733 Sekali lagi Kami Ulangi Intinya Harus Sama Dengan Tenggan Halaman Tiga Di bawah Yang kita Sengsut Tadi Jika Tidak Sama Nanti Tertolak Oleh Sistem Karena Kita Menghapus Akun Kemungkinan Disini Berubah Halaman Tiga Di bawah Jadi Caranya Tinggal Kita Sengsut Yang Di awal Tadi Kita Samakan Kembali Oke Tinggal Kita Simpan Jika Sudah Sama Tinggal Keluar Teman-teman Selanjutnya Coba Dilakukan Validasi Data Belanja Apakah Benghasil Pilih Yang Semua Atau Yang Belum Palit Kita Coba Pilih Yang Belum Palit Supaya Mastikan Dicentang Klik Process Ini Data Palit Teman-teman Kita Coba Beralih Ini Data Sudah Palit Kita Beralih Yang Belum Palit Sudah Tidak Ada Lagi Langkah Selanjutnya Teman-teman Tinggal Dicetak Mateknya Terlebih Dahulu Sebelum Melakukan Approach Kita Matek Terlebih Dahulu Matek Terserah 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 Sebelum Melakukan Approach Coba Kita Citak Kita Cik DS Yang Kita Citak Cuma Permat Satu Bisa Serum Data Atau Pengubahan Jika Ada Pengubahan Disini Kayaknya Pengubahan Kusung Teman-teman Kita Ambil Serum Data Saja Karena Tadi Revisi POC Kemungkinan Tidak Ada Pengubahan Jadi Kita Pilih Yang Serum Data Coba Kita Cik Mateknya Kita Cik Ke Isinya Sini Pastikan Isinya Sini Tidak Berubah Dan Sama Dengan Digital Steam Ada Petikan Dipad Terakhir Ini Sama Dan Tidak Berubah Langkah Selanjutnya Teman-teman Kita Lakukan Approve Ini Sampai Disini Sudah Validasi Sudah Melakukan Citak Matang Usulan Revisi Langkah Berikutnya Masuk APR Untuk Melakukan Approve KPL Usulan Yang Revisi Tadi Disini Kami Sudah Login Teman-teman Dengan User KPA Tadi Menu Penganggaran Monitoring Submit Dan Approve Data Pilih Data Usulan Terakhir DIPA Setelah Itu Teman-teman Dicentang Start Bagian S ini Klik Simpan Oke Nanti Setelah 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 Check Terlebih dahulu Di Pengajuan Terlebih dahulu Setelah 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 Terlebih dahulu Masuk Ke Pengatur Kembali Di Pengajuan Terlebih dahulu Pengajuan Terlebih dahulu Di sini Apakah Muncul Catatan Nanti Jika tidak Muncul Terlebih dahulu Ini Catatan Jika tidak Muncul Satgarnya Saat Melakukan Pengajuan Terlebih dahulu Lakukan Aprop Wilayah Yang Di KPA Tadi Di sini Jika tidak Muncul Silahkan Lakukan Aprop Ke Wilayah Ini Kita Coba Check Terlebih dahulu Apakah Muncul Ini Kalian Nge-check Saya Teman-teman Ini Datanya Di sini Kayaknya Kosong Jika Tidak Di Aprop Wilayah Untuk Memuprope Wilayah Teman-teman Nanti Dimubah Ownernya Ini Menjadi Can Wil Silahkan Dicentang Di sini Teman-teman Ini Sekali lagi Kami Ulangi Teman-teman Silahkan Nanti Ganti Ownernya Di sini Menjadi Can Wil Selah Itu Dicentang Wilayah Klik Simpan Lakukan Atau Hubungi Operator Wilayah Untuk Meng Apprope Supaya Tercentang Di Owner Wilayah Ini Teman-teman Karena Tadi Tidak Muncul Otomatis Namun Jika Muncul Otomatis Tidak Perlu Uprop Ke Wilayah Silahkan Nanti Dicoba Masing-masing Apakah Muncul Atau Tidak Jika Tidak Muncul Silahkan Di Uprop Wilayah Untuk Menghubungi Pengaturan Wilayah Jadi Setelah Mendapat Uprop Dan Wilayah Yang Di Bagian W Ini Teman-teman Bisa Dilanjutkan Untuk Pengajuan Usulan Tenggivisinya Untuk Pengajuan Usulan Tenggivisinya Kita Balik Lagi Ke Operator Menu Penganggaran Tenggivisinya DIPA Pengajuan Tenggivisinya Tinggal Diisi Teman-teman Nomor Surat Usulan Tenggivisinya Untuk Kewenangan Ini Poinnya Di sini Teman-teman Yang Dipilih Pemoketahiran KPA Jadi Sekali Lagi Untuk Jenis Kewenangan Tenggivisinya Pemoketahiran KPA Untuk Yang Lainnya Silahkan Dilengkapi Nomor Surat H Nama Pejabat Tinggal Dipilih Dokumennya Surat Usulan Revisi Silahkan Dimasukkan Pair PDF Di sini Silahkan Disesuaikan Mau dokumen Pendukung Tengkait Lainnya Atau Yang Ini Kami Pilih Yang Dokumen Pendukung Sebagainya Di Ator PMK Ini Saja Kami Masukkan Kami Masukkan Yang Matrik Format 1 Jadi Di sini Pastikan Untuk Satgernya Sudah Muncul Biasanya Tadi Jika Tidak Muncul Kita Melakukan Approach Ke Wilayah Dahulu Yang Di User Approach KPA Tadi Di Sini Jika Pengajuan Satgernya Di Sini Tidak Muncul Ini Sudah Muncul Teman-teman Bisa Dilanjutkan Tinggal Klik Lanjutkan Jika Jika Sukses Subject Ini Artinya Sudah Lolos Untuk Validasi Kewenahan Refici PMK Tinggal Klik Lanjut Di Sini Kita Meminta OTP Ke Pejabat Pelaksana Refici Tadi Pastikan Nomor Handphone Disini Bisa Menerima Pesan Masuk OTP Atau Aktif Hingga Kirim Permintaan OTP Setelah Dimasukkan Kode OTP Klik Proses Perifikasi OTP Pastikan Sukses Teman-teman Jika Kode OTP Tepat Setelah itu Klik Lanjut Ditunggu Proses Sampai Selesai Jika Terlalu Lama Berputar Seperti Ini Silahkan Nanti Langsung Masuk Ke Monotaring Refici Ini Jika Terlalu Lama Loading Atau Berputar Seperti Ini Langsung Saja Cik Ke Monotaring Reficinya Atau Replace Nanti Silahkan Dicik Ke Penganggaran Ke Monotaring Refici Refici DIPA Monotaring Refici Ini Sudah Masuk Ke Tahap 1 Untuk Mencik Tinggal Diklik Seperti Ini Nanti Coba Dicik Mon Matrix Pastikan Nanti Di Halaman 3 Ini Tidak Ada Pengubahan Semula Dan Menjadinya Tidak Merah Ini Yang Merah Teman-teman Yang Kami Rubah Reficinya Mudah Ban Ini Berhasil Karena Tadi Melakukan Penambahan Dan Pengurangan Akon Yang Jelas Di Halaman 3 Ini Juga Pastikan Tidak Ada Berwarna Merah Tak Terjadi Pengubahan Nanti 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 Ditunggu Sekitar Kurang lebih 15 Menit Statusnya Mengubah Merah Atau Tahap 4 Jika Tahap 4 Artinya Sudah Selesai Teman-teman Ini Saya Sampaikan Pada Sumpatan Kali Ini Terkait Masalah Repisi Pemuktuheran KPA Semoga Ada Manfaatnya Salah Hilap Mohon Akhir Kata Bila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh